Timnas Indonesia akan menghadapi Jordania pada pertandingan kedua grup A kualifikasi Piala Asia 2023. Bekal kemenangan Timnas Indonesia atas Kuwait menjadi modal besar bagi skuad Garuda tetapi Jordania tidak bisa disamakan dengan Kuwait. Terlebih berbicara soal kualitas para pemainnya. Banyak para pemain Jordania yang sudah bermain di benua Eropa. Salah satunya adalah Mosa Al-Tamari, saat ini bermain untuk Klub Ohleven, Belgia. Kualitas para pemain Jordania sudah terbukti, mereka berhasil mengalahkan Nepal dengan skor 2-0. Saat ini Jordania menjadi pemuncak klasemen dengan unggul jumlah gol daripada Indonesia. Timnas Indonesia kini berada di peringkat 158 dunia FIFA, sedangkan Jordania berada di peringkat 91. Indonesia pernah bertemu dengan Jordania sebanyak 4 kali, 2004, 2011, 2013, dan 2019. Pada pertemuan pertama tahun 2004, Timnas Indonesia kalah 1-2 dari Jordania. Kemudian pada tahun 2011, Timnas Indonesia belum mampu menang. Mereka kalah 0-1. Pada pertemuan di tahun 2013, skuad Garuda dibantai dengan skor telak 0-5. Pertemuan terakhir terjadi pada tahun 2019, Timnas Indonesia kembali kalah dengan skor 1-4. Jika melihat head-to-head tersebut, Timnas Indonesia bisa dibilang tidak memiliki peluang untuk menang. Tetapi bagi pelatih Sin Taeyong hal tersebut bukanlah halangan baginya untuk membawa skuad Garuda menang terlebih setelah pelatih asal Korea Selatan itu berhasil membawa Indonesia menang di pertandingan pertama. Sin Taeyong yakin Indonesia bisa menjadi tim penantang di kualifikasi Piala Asia 2023 ini. Sebelum laga ini saya berpikir kami punya kesempatan jadi penantang di laga ini. Ujar Sin Taeyong dilansir superbowl.id dari laman PSSI. Dengan kemenangan ini saya tidak ragu sepak bola Indonesia akan lebih berkembang lagi. Menurut pelatih berusia 52 tahun itu, kemenangan atas Kuwait bisa diraih karena kerja keras para pemainnya. Untuk itulah ketika menghadapi Jordania, Sin Taeyong meminta anak didiknya untuk terus bekerja keras dan tetap fokus. Saya juga yakin kemenangan bisa datang tergantung seberapa besar para pemain berjuang di lapangan, ujar Sin Taeyong. Bagi Timnas Indonesia, memang penting untuk mendapatkan tambahan poin pada laga kedua ini. Pasalnya, dengan tambahan minimal satu poin, peluang Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023 semakin besar.